Halo teman-teman Aquarius, dimana pun anda berada, selamat datang di channel ituk aku, Beca Baca Tarot Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan buat kalian yang baru nonton Kalau misalkan nanti videonya risonet dengan cerita hidup kalian, boleh di like, boleh juga di komen banget Karena aku sering baca komen-komen kalian ya Oke, di pembacaan kali ini, aku akan melakukan update energy general untuk Aquarius Dari tanggal 11 November sampai 25 November 2024 Karena pembacaan ini bersifat general, jadi tidak akan risonet ke semua Aquarius Jadi ambil aja yang risonetnya, dan jadikan kartu yang tidak menyenangkan sebagai bentuk dari antisipasi Oke, pembacaan kali ini juga akan ada love readingnya, jadi tonton aja terus sampai habis Oke, langsung aja aku akan shuffle dan buka kartu tarotnya Aku butuh kartu, 7 kartu disini Oke, kartu tarotnya sudah terbuka Disini ada 3, 4, 5 malah, 5 kartu Mayer Arcana 5 kartu besar Yang dimana Aquarius ini bisa jadi Update energy kali ini tuh bersifat long term ya Atau jangka panjang, kalau aku lihat disini Tapi sebelum aku baca semuanya, aku akan membuka dulu kartu oracle-nya ya Untuk kalian yang udah pernah nonton aku, mungkin akan bertanya-tanya Kak, kok studionya beda? Iya nih guys, aku kebetulan lagi staycation Cuman aku sempatkan waktu untuk bikin video ya Oke, apalagi ini Oops Oke Apa nih yang terjatuh? Oke, aku ambil aja Di tarotnya ada release, balance, ego, justice, and the world Peran kamu penting banget sih Aquarius di saat ini Untuk apapun yang sedang kamu lakukan Untuk apapun semua pilihan-pilihan hidup ya Ditentukan dari bulan ini Yang dimana semua keputusan yang kamu ambil saat ini Akan berpengaruh untuk jangka panjang Lepaskan, release Keseimbangan Ego Ada ego juga disini The world and justice Ini tuh kartu-kartu berat loh sebetulnya Kalau aku lihat Lepaskan ego Release ego kamu Release semua energi-energi toxic yang ada di hidup kamu Kalaupun harus memulai lagi semua dari awal, mulai lagi aja Ini ambil aja yang resonetnya ya Aquarius Ini bisa jadi juga kamu melepaskan Semua hal negatif yang mengganggu hidup kamu Atau bisa jadi juga Di momen sekarang Semuanya sudah berakhir Apa yang berakhir akan menuntun kamu ke awal yang baru Kalau misalkan Memang kamu masih Berkutat dengan Problemat Apa ya Problem yang sekarang lagi kamu hadapi Kalau kamu tidak bisa merilisnya Itu akan terus Menggantung Dan cukup lama Pesannya sih Lepaskan Apapun yang memang harus kamu lepaskan Entah ego di dalam diri kamu Entah ego mungkin pasangan kamu Harus ada kerjasama Kalau aku lihat disini Untuk melepaskan ego Kamu juga merasa kayak Seperti terperangkap dalam sebuah ilusi Ya Ada addiction juga Mungkin kamu ketergantungan Ini bisa kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan ya Karena pembacaan tarot itu Energinya kadang terbalik Gitu Kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan ini Ada sifat ketergantungan ya Ketergantungan di hal-hal yang mungkin kurang baik Unhealthy habits Sebuah kebiasaan yang Didasari oleh ego Kalau bukan orang lain Kamu yang harus melepaskan itu Balance Akan ada keseimbangan juga Atau mungkin ini adalah harapan kamu Kamu pengen punya self-control yang baik Kamu pengen punya power yang baik Kesabaran Keseimbangan Kesuksesan Lahir dan batin Kebahagiaan semuanya Dan mudah-mudahan Ketika kamu bisa melepaskan Apa yang seharusnya kamu lepaskan Kamu akan mendapatkan itu Aquarius Ada justice juga Kamu masih menuntut yang namanya keadilan Kamu berharap semuanya itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan Yang salah Salah yang benar yang benar Kamu mendapatkan karma baik Karena mungkin kamu baik juga sama orang Dan sebaliknya Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tua Lalu ada the world Sukses itu sudah ada di depan mata A brilliant success A time of joyful accomplishment Ya mungkin beberapa dari antara kamu juga sudah ada yang berhasil merilis Merilis sesuatu Energi yang toksik Sampai akhirnya sekarang kamu sudah menikmati dunianya kamu Kamu ingin membangun lagi dunianya kamu Ace of Pentacles Awal yang baru lagi Kamu ingin bukti nyata Entah ini kamu menuntut pasangan kamu Atau kamu menuntut dirimu sendiri Supaya kamu bisa memulai lagi semua dari awal Mungkin kata kuncinya untuk Aquarius di minggu ini adalah Melepaskan Memulai lagi semuanya dari awal Dan tidak terikat oleh ego Tidak terikat oleh orang-orang yang toksik Queen of Swords Ini kamu sih ya Ini energinya kamu Swords, udara Yang dimana kamu sudah banyak melewati Banyak hal ya Jatuh bangun kehidupan Kamu pernah di bawah Kamu pernah di atas Di saat ini kamu sedang bersih-bersih Maksudnya Kamu melihat-lihat Mana orang yang aku keep Aku simpan Mana orang yang aku lepaskan Mana kerjaan yang aku lakukan Mana kerjaan yang aku lepaskan Seperti itu energinya Kamu sekarang fokus kepada kekuatan diri kamu sendiri Lalu di oracle-nya ada dark spirit Be loyal to what you love Kamu dituntut untuk loyal Terhadap apapun yang kamu cintai Tapi loyal disini bukan berarti kesembaran orangnya Kalau kamu yakin Entah itu pekerjaan kamu Entah itu keluarga kamu Entah itu mungkin harapan-harapan kamu Baik untuk kamu Sudah saatnya kamu loyal dan fokus Fokus mengerjakan Fokus mengasihi orang Mencintai orang Selama orang itu wajar untuk kamu cintai Dan pantas untuk kamu cintai Ada come to the age juga Semuanya akan berakhir Siklus toksik di hidup kamu Mudah-mudahan akan menemui titik terangnya Dan akan menuju ke Berakhir Dan semua pembelajaran hidup ini Life lesson, soul growth, study, higher learning Pesannya adalah Semesta ingin kamu Menjadikan semua pembelajaran Masalah-masalah yang kamu itu sebagai pelajaran Yang dimana jiwa kamu akan bertumbuh Banyak hal yang bisa kamu petik Banyak hal yang bisa Membuat kamu sadar bahwa kamu itu Sebegitu berharganya Jadi jangan sia-siakan lagi Waktu kamu untuk sesuatu hal yang Aduh Toksik Jangan sayang Kamu harus bisa melepaskan Di generalnya gitu Kamu harus bisa melepaskan ya Oke sekarang kita lanjut ke Love reading Untuk Aquarius Di tanggal 19 November sampai 25 November Ini Aquarius lagi semangat banget sih sebetulnya ya Untuk memulai hal yang baru Untuk melepaskan juga Dan mereka Kamu disini dalam artian Ingin Apa ya Memulai lagi Hidup kamu yang baru Lembaran hidup kamu yang baru Oke apa ini Ya Ada let your friends help you Lagi-lagi Kalau butuh bantuan dari orang lain Jangan suka untuk meminta bantuan Atau ini bisa jadi Karena ini kartu tentang percintaan Terkadang kita suka Curhat Masalah Rumah tangga Atau percintaan Terhadap orang-orang yang memang kita percaya It's okay Kalau kamu gak kuat nahannya Gak apa-apa Minta bantuan mereka Untuk Mesupport kamu Mungkin secara moral Untuk Apa ya namanya Ya untuk ada Di samping kamu Saat kamu membutuhkan Karena kalau aku lihat disini Karena kartunya yang dibuka Kartu-kartu besar semua Aku mikirnya Kamu sudah melewati Fase hidup yang lumayan berat Aku harius Very soon Clearly decide what you want Jernihkan lagi Fikiran kamu Apa yang sebenarnya Ingin kamu capai Di percintaan Di hubungan asmara ini Itu apa Tujuan kamu Ketika kamu sudah Memilih dengan jernih Clearly decide Itu akan ketemu Maksudnya Apa yang Baik buat kamu Dan kamu juga akan Didekatkan dengan Orang-orang yang baik juga Dan hati-hati Sama orang yang memakai topeng Ini sama seperti Bacaan Pisces Yang minggu kemarin ya Deception Someone is wearing A false self mask In this relationship Ini bisa jadi Kamu yang memakai topeng Berusaha untuk Terlihat baik-baik saja Mungkin di depan Pasangan kamu yang Toxic Atau mungkin Pasangan kamu juga Yang pura-pura Ada energi Kepura-puraan Yang kalau aku lihat Di sini Oke kita coba Klarifikasi Ya Akulis Kenapa di sini Overprotective Ya aku lihat Di sini Apa yang jatuh Jatuh handphone-nya Pada akhirnya Yang kamu fokuskan Adalah Tentang hal materi Ini ada hubungannya juga Dalam materi Dan kamu menunggu Dan kamu menunggu Kamu menunggu Kapan ada Niat Atau etikat Baik Kamu sudah cukup baik Aku lihat di sini Kamu sudah cukup baik Memberikan Apapun yang bisa kamu berikan Bisa perhatian Bisa bantuan Ataupun segala macam Ada rasa Kamu juga ingin dibalas Gitu Kayak Balas dong Masa aku terus yang effort Masa aku terus yang berupaya Kayak gitu Aku lihat di sini Emang sangat melelahkan Aquarius Kalau aku lihat di percintaan kamu Tapi tujuan kamu tuh Baik Tujuan kamu tuh Pengen ke istana ini Kamu tuh pengen membangun Membangun Semua Membangun puing-puingnya Walaupun melelahkan Aku tahu Energi yang ketangkap di sini Ternyata adalah energi Percintaan yang bermasalah Kalau aku lihat Move on Cabut Kamu pergi Di sini Atau beberapa Dantara kamu sudah ada Pemikiran Untuk pilihan Untuk pergi Sudah Semangat aja gitu Udah aku udah capek Pengen pergi aja Cuma masalahnya itu Balik lagi Kamu masih Beberapa dantara kamu Mungkin masih Berusaha untuk Menyelamatkan Hubungan ini Kamu dengan Gagahnya Memegang tongkat bunga Terus kayak bilang Aku setiap berjuang Aku setiap berusaha Kayak gitu Aduh gak kurius Ini agak Apa ya Agak Kayak orang lain tuh Tidak mengerti kamu Orang yang kamu fokuskan Ini tidak mengerti Ya itu mungkin karena Mereka punya mukanya Banyak mungkin ya Oke Apa lagi nih Bukan tau Ada apa Ups Ada dua kartu terbuka Divine timing Ancient wisdom Divine timing Waktu Divine timing itu Semua sudah ada takdirnya Semua sudah ada jalannya Tinggal kamu tuh Berpasrah aja Entah mungkin Energi kamu Energi pasrah disini Kamu menyerahkan semuanya Kepada Tuhan Kamu menyerahkan semuanya Kepada waktu Biarlah waktu yang menjawab Biarlah waktu yang healing Karena aku lihat disini Udah capek juga sih Dan kamu udah mulai fokus Ke diri kamu sendiri juga Jadi untuk masalah percintaan Mungkin Kayak udahlah Aku udah Bingung Serahin aja semuanya Sama Tuhan Kayak gitu Ancient wisdom Ancient itu kan kuno Wisdom itu adalah Bijaksana Kalau aku lihat disini Beberapa diantara kamu Juga mungkin ini Hubungannya sudah agak lama Sudah agak lama Sampai akhirnya Permasalahan ini Yang mendewasakan kamu Akhorius Kenapa akhirnya kamu Milih untuk pergi Disini Percayakan saja Kepada Waktu yang sudah Tuhan kasih Toh pada waktunya Tuhan akan memberikan Apa yang terbaik Buat kamu Jangan biarkan Masa lalu Menarik kamu Atau menahan kamu Kalau emang harus Kamu lepaskan Lepaskan Apapun ya Ini mau di percintaan Mau di general Kuncinya Untuk Aquarius Adalah melepaskan Balik lagi Release Disini Sudah siapkah Kamu melepaskan Atau syukur-syukur Udah ada dari kamu Yang udah bisa Melepaskan Pelan-pelannya Karena apa yang Kamu lakukan sekarang Semua pilihan kamu Ini untuk jangka panjang Itu aja sih Aquarius Oke segitu aja Update energinya Semangat Buat Aquarius Yang baik disimpan Yang buruk Lepaskan Oke Thank you so much For watching Sampai ketemu lagi Di pembacaan berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye